inilah penampakan tapi saya yang terserang bunga ya kawan pasti sudah apa yang saya pakai dan cara nge-mic nya bagaimana nanti lihat di akhir video ya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya sebatani semoga hari ini diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusan dan untuk mencari rezeki untuk mencari rezeki yang halal dan berogah amin video kali ini saya menunjukkan kepada sobatani ya tapi saya kaliber yang seminggu yang lalu terkena sama tungau inilah penampakan yang seminggu yang lalu sebelum saya spray ya sampai menggulung-gulung kayak gini dan daun bawah berwarna coklatan kenali tanda-tandanya ya sebat kalau menggulung ke daun menggulung seperti ini ya ini tungau ini kerjaan tungau dan yang ucuk ini sudah mulai berangsur pulih ya meskipun ini efek yang dulu sudah terjangkit ya taunya agak menggulung-gulung tapi yang pucuk ini sudah mulai normal yang kembali Alhamdulillah seminggu yang lalu saya memakai akarisida ya perubahan aktif berubahan aktif beridapin samit saya mix dengan urin kambing yang sudah saya fermentasi dan tentunya dengan bahan-bahan yang lain ya ditembakau daun sirsak dan saya fermentasi saya jadikan insektisida hayati dan Alhamdulillah saat ini sudah mulai berangsur pulih dan saya mix lagi dengan ultradap untuk merangsang pertumbuhan tunas juga untuk daun untuk merangsang akar agar cepat pulih dan setelah itu nanti saya kasih poc juga jangan lupa juga pakai fungisidanya fungisida saya pakai ditan yang kontak dan yang sistemik pakai bioksan dan Alhamdulillah jamurnya terkendali ya rumah tungau ini tidak bisa diremehkan ya kalau kita remehkan ya nanti satu latang itu bisa keriting semua saya dulu pernah mengalami karena serangan sangat tinggi ya saya waktu itu tidak sempat menyepray ya nah yang ini juga dulu parah ini kawan sudah berangsur pulih ya ini lagi jadi kita harus jeli dan teliti ya kawan kalau ada tanda-tanda kucuk daun yang tidak sewajarnya ya mengkerut atau mengeriting atau malah bunda kutu-kutuan apa yang menyerang ya kawan kadang juga matrip tungau kutu kebul apit itu yang menyebabkan kucuk menjadi bunda atau keriting dan segera mungkin diatasi ya kawan karena kalau tidak nanti hama tersebut akan berkembang pihak dan menular ke tanaman sebelahnya dan sebelum saya pakai samit ya saya rolling dengan abacel ban aktif abamectin ya tapi selalu saya amik dengan urin kambing yang sudah saya fermentasi saya selalu buat untuk tanaman sapi saya setiap menanam saya pasti buat itu insectisida hayati yaitu urin kambing yang saya campur dengan bahan-bahan yang lain ya itu pasti saya pakai samit saya memakai 20 mili operatif saya memakai 2 sendok titan saya pakai 2 sendok ini urin urin kambing yang sudah saya fermentasi dengan bahan-bahan yang lainnya saya pakai 100 mili dan yang terakhir rekat tidak yang tidak 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 ap ornamentasi kemudian -kambing pria selamat menikmati cukup sekian dulu video hari ini ya kawan kita lihat nanti perkembangannya setelah pemulihanya bagaimana dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh petani indonesia jaya selamat menikmati